waman asbaha li umuri dunia hazinan fakad asbaha sabiton alamkoh waman disabani wangku asbaha iku tanggisok sopaman dakolatik semanjing sopaman visobah in dalem waktu esok wang waktu esok li umuri dunia maring urusan dunia iku haziran kok susah disesok tangis mikir utang mikir rote dunia ibu berarti fakad asbaha mongko temen-temen jadi sopaman usahiton wong singurah seneng Allah yang ngatasi Allah mohon kabem lebu nih ke pokoknya tangi turu sumpek mikir dunia berarti sakiton ala Allah berarti kan nantang pengeran nantang penjunih ngelan ajaran lu guyu sebenermu nantinan ngantil gugus sop tangi turu sumpek mikir dunia kenapa kok guyu sop jamuk bucu mulai cerita udah guyu mongko nanti sumpek fakad asbaha sahiton ala Allah jadi wong tangi turu kok susah perkara dunia berarti dikne bendu ning Allah subhanahu maka kalo suon sanggih mohon sampe ngaku ngurik pulau pokoknya ngurik ku tau sadetik lah pokoknya tau seneng pengeran syukur syukur serin disambahan sing disin be pengiran wong ko raiso seneng pengeran nah senengnya sampe ngopis ngopi rapopo nah senengnya sampe ngopi tv tapi udah tuh gambari ku jenengnya seneng seneng berkorok gambari orang berkorok pengiran jadi senengnya kalo kalo sering nih buatan sombong nih tak hatis penyemat kalo sering ngaduk sandri saya ketemu kadang satu sewu nonton sandri rado alim tak kaitan lo ngatu sewu maka kan deh duwe ini karam gue nyawur utang merku utangnya sekakeas nanti setepnya udah cukup gue nyawur pokoknya ini gua ngopi tang gua posin kue seneng ben kue tau di belok pengeran yang kerajaan itu kue tau seneng pengeran nanti gue seneng nanti gue disuap terus penting tau tau ngopi tau sembuyus pokoknya udah neng dunia gua happy apa suatu sana pengiran tako gue tau seneng jeneng dia udah nanti nanti gue kalau lalu nanti pak lalu nanti nanti gue seneng pergi ke luar ini aku izin tenang aku bilang balik dia masalah tapi tapi susah aku izin pengiran aku pangeran salah kelola salah takah salah pilih misalnya kayak susah terus mikir pengiran itu sepupu disiap pengiran itu padahal masalah itu pengiran itu pengiran itu pengiran itu masalah hati harus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge masyur Nabi ketemu adi Anas Anas bin Malik jadi Umer Umer ini itu nabi nanti dolan itu Umer itu pas dolanan itu itu mati itu adi Anas tiap ketemu Nabi sedewasa itu kabarnya ya Umer maafalan itu tiap Nabi ketemu ya Umer maafalan itu nabi itu sering makanya yang diakini Imam Huizali yang diakini Imam Huizali ini beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku na jahran min saati rahmatillah seumben umatku saya ngapik termasuk umatku pilihanku umatku ku kauman yathaku na jahran min saati rahmatillah nak guyu buantar banter berkosangking yakini jembari rahmatya Allah jadi kaya usus bener usus oh banteripor usus bener sengke kedua sengkira bener waya beku nasiron min kawfi adabi ngang nangis udewean perkara ini wadi seksane Allah jadi naga lusung keman be pengira nangis sengkira sengkira nangis biasa sengkira 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 nangis kesane ku ngeluh ngekotok anak dewean ku yu malah perlu dobat ngekira nabi ku sepinter sepinter banget anak dewean ku waya buku nasiron min kawfi adabi anak dewean ku nangis mergawuti adabi oba anak dewean anak dewean ngguyu malah ini penting kalau aturakan karena Dewi Ibn Abbas ketika santri-santri di guyu terus ada yang protes karena kasratuh doh itu midul kolba kalau guyu kakeyan itu marahi atin apa mati itu kabel lama nafsir ini guyu yang umurit dunia tapi nak guyu ini mergopuas aturannya Allah ini malah keciwali ini masyur Nabi 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 Khutbah mimbari ini kan sangking kayu yang buatan ke atas mimbar mimbari Nabi Samban Bersokan itu kan kecil sekali ini ketika mensifati Allah sangking senengnya Nabi itu yatama yalu yaminan washimalan, jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan washimalan dunia ku punya pengiran soben langit itu musak minit Nabi nyatakan langit di depan kekuasaannya Allah wal ardi ala wal bakhri ala nabi ku yatama yalu yaminan washiman sampai sejak awal termasuk ibn Umar ceritaan itu udah mulai mundur walaupun gak rupa berkorok dari sahabat itu ya anak kacau ini semua nabi ku sampai hatta nakula lay tahu sakitun di rasulillah terus-terus-terus nabi bariki di pengiran udah seneng kalau nyifati Allah kok dingin orang kayak nyifati 2 semangat nyifati pengiran dingin wah ini mobil seri baru HP seri baru nyifati waikum rocoh nyifati pengiran kok dingin itu kan geblek makanya ku yakin samian dari wali ku abut cara ini gaya ini seketoro wali ku seketoro misalnya nyifati 2 semangat nyifati Allah dingin nah wali ku rangono nyifati hukumnya Allah semangat semangat saking semangatnya nabi nanti goyang-goyang sampai sahabat senisof awal menik asakitun huwaki rasulillah jangan-jangan mimpah ini nanti gugur nanti rupa mpng nabi goyangin nabi barisan ini kan kokoh-kokoh kokoh tipe kayak apa gak masalah ini penting aku laturahkan makanya ada seorang mubalik di medjid zaman di nali jadi jadi amirin mu'minin di kufah di nali yang satu-satunya amirin mu'minin yang gak tempat di medinah tapi di kufah makanya irak itu terus hanya islam itu ada seorang mubalik di jatuh di medjid ceritanya yang rokok wong rokok wong rokok wong wong dilebu yang rokok bakal metubuh yang rokok ceritanya seru dosak yang rokok dosak dosak di nali di parani di parani leren leren oleh mubid datu atas jizu anwas si makhluk yang nifati pada makhluk kegeri karena nifati yang kegeri nifati yang ngerokok maksudnya nifati ngerokok kok ngantik dua saat yang selolos yang pengairan rokok tetap makhluk nifati makhluk kegeri artinya kita ini biasa saja melihat semlebuh semlebuh sampai metu sampai terus karena neraka saya tidak berdiri sekali kali tidak berdiri saya berdiri ngerokok panas itu ngerokok hebat itu ngeraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam kita semua ini tidak masalah masuk neraka dan itu 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 yakin kan itu beda banget pengeran ngilani kita kalau sofa semua kalau kalau tak Allah terus malah pas latar wun al-jakim pas ilmun itu ilmal yakin pas way latar wun al-jakim bes way berbun 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 begini maksud saya yakin saya jauh nabi sebagian riwayat wainawwata'ala harromanar antakula atar sujud itu diiman raro cara lelah diiman rokok raiso mangan atar sujud benar segini kalau nifat rako 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 raman mangan atar sujud misalnya raro raiso bayang kecempong jebule badu raka obong nah raiso bayang diberkain pengira obong pisan bong anak jadoni abdidi aku rata bang bener korak rana sombong pengira wano done kaulani nasirah bayang nusrasam lebu bayang nusrasam lebu waaay kabung donem donem lebu eleng eleng iw jilat kati sobat lho teng bukhori teng muslim wainna wata'ala harroman naro antak kulo atar sujud sebagai riwayat wainna naro lam tak kul atar sujud nroko rai somangan atar sujud sujud kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak